Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Blaze Your Fire Kali ini Blaze Your Fire akan mengecewakan salah satu addon yang bernama The Mimic Addon guys Oke, jadi seperti apakah addonnya, langsung saja kita mulai videonya, let's go Oke guys, jadi di addon kali ini akan menambahkan beberapa jenis mob baru guys ya Oke, jadi seperti apakah mobnya, langsung saja nih kita akan lihat bareng-bareng sekarang guys Oke, disini bisa sudah siapkan semua mob yang ada di addon ini guys Oke, dari yang pertama disini adalah Lugage Chess Oke, dan segala macam ya, kita akan cobain semuanya satu persatu Oke, langsung saja yang pertama disini ada Chess ini guys Lugage Chess, oke lah, namanya susah banget disebutin ya Oke, jadi seperti ini Chessnya guys Jadi ini tuh bukan Chess biasa guys, Chess ini tuh Chess yang bisa hidup gitu guys Ada yang versi jahatnya dan ada juga yang versi baiknya guys Oke, kalau yang pertama ini versi baiknya guys ya Oke, kalau ada apa namanya mob yang akhirnya itu isi pet gitu guys ya Berarti itu yang versi baik yang bisa kita pelihara guys Oke, jadi seperti ini penampakan Chessnya Oke, keren banget ya Nah, ini selanjutnya ada barrel juga guys Oke, keren banget nih, unik banget nih addonnya guys ya Jadi akan menambahkan barang-barang yang bisa hidup gitu guys ya Kita akan nggak bisa nggak menyangkai gitu Chess bisa hidup gitu guys ya Oke, dan ada juga golemnya disini Dan disini kurang maksimal gitu guys ya Karena kita berada di mode kreatif ya Mungkin ntar kita akan ubah ke survival biar kita bisa lihat guys ya Seperti apa reaksi dari mob ini guys Oke, kayak gitu kurang lebih ya Nah, jadi seperti ini Sekarang kita akan coba spawn aja dulu guys ya Kita lihat aja dulu tampilannya Ntar kita akan coba di mode survival biar kita bisa lihat Seperti apa mob ini jika bertemu kita di mode survival guys ya Oke, disini ada barrel Oke, banyak banget nih jenis ya guys Ada barrel, ada Chess, ada Ender Chess juga guys Oke, kita akan coba Ender Chessnya Nah, jadi seperti ini Ender Chessnya bisa hidup guys Oke, kita akan coba di mode survival guys ya Karena kita udah spawn semua mob yang ada disini Sekarang tinggal kita cobain aja di mode survival guys Biar kita bisa lihat kemampuan dari mob-mob ini guys Oke, disini bersedia sudah mempersiapkan armor yang lengkap guys ya Biar kita nggak cepat mati Ntar pas kita ngetes mob-nya guys Oke, disini kita sudah berada di mode survival guys Sekarang langsung aja nih kita cari mob yang tadi Kemana ya Nah, ini ada Chess nih guys Oke, dia nggak nyerang kita Oh, ini yang versi baiknya nih guys Kita bisa pelihara ini ya Oke, kita coba cari yang versi jahatnya dulu guys Biar kita bisa lihat kemampuan dari mob ini guys Oke, mana dia nih Hilang guys Sudah dihajar sama Erang Golem Kayak enak Apa mungkin ini dia Oh, bukan guys Bukan, bukan, bukan Salah ya Ini Erang Golem yang asli nih Kurang ajar Kita salah guys ya Oke Nggak bisa nih Kita melawan Erang Golem nih Kabur aja guys ya Aduh, 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 aduh Kita dikejar lagi nih Oke, sabar dulu guys Kita akan kabur dulu Ke tempat yang lebih aman ya Karena kita udah dikejar sama Erang Golem Kampret ini guys Nah, itu dia, aduh Masih ngejar juga dia guys Walaupun udah jauh gitu ya Oke, nggak apa-apalah Kita terpaksa harus menjauh Cari tempat yang lebih aman guys Oke, sekarang kita udah pindah tempat guys Langsung aja nih Kita cobain yang pertama Sena Chess ini guys Nah, jadi kayak gini guys ya Oke, Chessnya bisa nyerang kita Dan akan memberikan kita efek slow nas Jadi kita akan lambat gerakannya Gerakan kita akan menjadi lambat Jadi kita sekarang harus lebih berhati-hati lagi Jika bermain survival menggunakan addon ini guys Karena Chess-Chess ini akan nge-spawn Di tempat kayak main shape gitu guys Disitu kan banyak ada Chess itu guys Jadi kita nggak tau nih Yang mana nih Chess yang asli gitu kan Ntar kita mau ngambil Chessnya Tiba-tiba Chessnya gerak gitu guys Nyerang kita gitu kan Jadi bahaya tuh Apalagi kalau darah kita sekarang Kita langsung mati gitu guys Jadi kita harus berhati-hati guys Oke, selanjutnya ya Untuk Chess yang bisa kita pelihara Seperti ini guys Jadi keuntungannya tuh Kita bisa ajak dia kemanapun Dan bisa mendapatkan storage Yang lumayan lainnya Walaupun dikit guys Kita bisa untuk taruh barang-barang Yang nggak berguna gitu Misalnya untuk nama-nama Inventory aja gitu guys ya Dan Chess ini juga bisa membantu kita Melawan musuh-musuh Kayak zombie Sikleton segala macam gitu guys ya Jadi dia akan melindungi Melindungi kita Seperti bodyguard Kayak gitu guys Oke, dan untuk cara mendapatkan Chess ini Kalian bisa crafting dia guys ya Cara itu seperti ini Nah, untuk cara timing itu Kita harus mendapatkan item yang bernama Mimic Heart guys Jadi Mimic Heart ini bisa kalian dapatkan Saat kalian mengalahkan Mimic Chess ini guys Oke, nah ini kalian bisa lihat ya Chess ini udah nge-spawn aja nih Di goa-goa gini jika dia nge-spawn guys Jadi hati-hati aja jika ada Chess-Chess yang nggak jelas gini guys ya Itu sudah dipastikan Chess yang ini guys Chess yang bisa menyerang kita ini ya Chess Mimic Heart ini Chess yang jahat ini guys Oke, jadi seperti itu Kita harus lebih berhati-hati lagi guys Oke, selanjutnya kita akan coba Nah, tuh ada lagi tuh Chess Duh di bawah guys Kurang aja deh ya Jadi dia nge-spawnnya tuh di goa-goa gini guys Dan di mindset paling banyak gitu ya Di mindset tuh dia nge-spawnnya paling banyak gitu Jadi harus hati-hati aja guys Oke, selanjutnya kita akan coba Spawn ini, barel mimik ini guys Nah, barel ini bisa berenang guys ya Jadi kalian hati-hati aja guys Karena yang satu ini bisa berenang guys Jadi kalau kalian lari ke air gitu Dia bisa ngejar juga guys Atau mungkin dia nge-spawn di laut juga Nggak tau juga bersebar kurang tau ya guys Ya mungkin, mungkin aja dia nge-spawn di laut gitu guys Oke, jadi harus berhati-hati Sekarang ada mob yang bernama barel mimik ini guys Oke, selanjutnya kita akan coba Iron Golem ya guys Nah, jadi kayak gini Iron Golemnya itu mempunyai bentuk yang aneh guys Nah, jadi dia punya bentuk yang aneh Seperti ini guys ya Gila, keren banget sih nih Kokil guys, jadi kayak gini Iron Golemnya Jadi sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi guys Karena ada dua versi guys ya Yang pertama versi baik Dan yang kedua versi jahat guys Jadi sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi Karena Iron Golem yang versi jahat ini Kalau dari jauh itu Tampilannya sama aja kayak Iron Golem yang biasa guys Namun, kalau kita mendekat Dia akan berubah menjadi bentuk yang aneh ini guys Dan langsung akan menyerang kita guys Oke, jadi kayak gitu Next, sekarang kita akan coba Yang lainnya guys Oke, disini Blasper udah makan Golden Apple aja lah guys ya Biar kita nggak mati guys ya Jadi, kalau udah makan Golden Apple Akan aman guys ya Karena darah kita akan naik terus kayak gitu guys Oke, sekarang kita akan coba yang ini Barrel ini guys ya Oke, dan ada Pumpkin Mimic juga Nah, itu Barrel yang bisa kita pelihara guys Oke, ntar kita akan coba teming dia ya guys ya Oke, dan ini ada Aduh, kita baru lupa lagi ngambil pedang guys Di mode kreatif Oke, bentar-bentar ya Kita coba ambil sekarang pedangnya Oke, mampus lu Nah, jadi kita udah dapet item ini guys Kalau kita mengalahkan para monster ini Kita dapet item yang bernama Mimic Heart guys Jadi, langsung aja kita kasih ke ini Peliharaan ini Otomatis dia akan jadi peliharaan kita guys Oke, jadi kayak gitu ya Keren banget guys Jadi, kita bisa punya bodyguard baru guys ya Oke Next, disini ada chest yang ini Oh, ini udah kita lihat tadi guys ya Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys ya Chest ini akan menyerang kita Jika kita menekat gitu guys Jadi, kita harus hati-hati saja Jika melihat chest yang letaknya Nggak jelas gitu guys ya Udah pasti itu chest yang bisa hidup Yang langsung menyerang kita gitu guys Oke Kurang lebih seperti itu Adon ini memang Ya, menambahkan beberapa mob yang unik-unik Bisa dibilang guys ya Jadi, benda-benda mati ini sekarang bisa hidup guys Gila, keren banget kan guys ya Oke, itulah dia untuk Adon yang bernama The Mimic Adon ini guys Buat kalian yang tertarik Ingin mencoba Adon ini Nanti kalian tinggal download aja Linknya di deskripsi video ini guys Oke Cukup sekian dulu video Blast Fire kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi Di video Blast Fire selanjutnya Bye-bye